Cerita Bunda Hilya Serunya belajar dan bermain disini Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya disini Kali ini kita akan belajar kebiasaan baik yang bisa kulakukan sendiri Teman-teman pasti bisa mencobanya Yuk kita mulai Memakai baju, kaos kaki dan sepatu sendiri Ayo kita coba memakai gaun sendiri Wah, kalian hebat Jangan lupa dikancingkan ya Supaya gaunnya tidak lepas Hore, gaunnya sudah terpasang Saatnya kita memakai jaket Jangan lupa pasang resletingnya Wow, kalian hebat Sekarang saatnya kita memakai kaos kaki Pilih yang mana ya Bunda Hilya pilih yang berwarna Pink dan putih ini Kita pasangkan yang sama ya Wow, sudah selesai Dan yang terakhir kita memakai sepatu Hmm, yang mana ya Oke, pakai sepatu Yang ini Jangan lupa dikancingkan ya Sepatunya supaya tidak lepas Hore, sudah selesai Hore, sudah selesai Penampilan sudah sempurna Sekarang kita pakaikan anak laki-laki ini Jaket Bagus Jangan lupa resletingnya dipasangkan ya Wow, hebat Saatnya memakai celana Oh, jangan lupa dinaikkan ya celananya Iya, bagus sekali Saatnya memilih kaos kaki Hmm, yang mana ya Oke, yang hijau Bagus Saatnya memilih sepatu mana yang mau dipakai Bunda Hilya pilih sepatu Yum, biru Wow, bagus sekali Sekarang penampilan anak laki-laki ini sudah sempurna Kalian juga pasti bisa melakukannya sendiri Cuci muka dan gosok gigi sebelum tidur Ayo kita bersihkan muka kita dulu Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur Setelah cuci muka dan gosok gigi Kita bisa pergi tidur Wah, rasanya sudah mengantuk Ayo kita pergi tidur Anak perempuan Untuk selimut pink Anak laki-laki Untuk selimut biru Sebelum tidur jangan lupa bereskan mainan Jangan lupa juga tata buku-bukumu ya Jangan lupa matikan lampunya Selamat tidur Kalian juga bisa lho tidur sendiri Dan tentu saja Jangan lupa cuci muka dan gosok gigi dulu sebelum tidur Cuci tangan dengan sabun sebelum makan Wah, tangan kita kotor Harus dicuci dulu dengan sabun ya Gosok merata pada tangan Supaya kuman-kumannya pada mati Lalu bilas dengan air Lalu bilas dengan air ya Hore, tangan kita sudah bersih Saatnya untuk pergi makan Sebelum makan Jangan lupa pasang celemek dulu ya Supaya baju kita tidak kotor terkena makanan Saatnya memilih makanan Jangan banyak pilih-pilih ya Yang penting makanannya harus sehat Anak laki-laki memilih Nasi Kemudian Brokoli Lalu Ikan Lalu Lalu anak perempuan memilih Mie Kemudian Water Lalu Paha ayam Ayam mulai makan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Mereka berdua akhirnya sudah kenyang, makanannya sudah habis. Kalian pasti bisa makan sendiri ya. Dan jangan lupa ingat kata Bunda Hilya ya, sebelum makan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Sekian cerita dari cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman. Karena masih banyak video edukasi dari cerita Bunda Hilya yang ingin Bunda bagikan. Dadah semuanya.